PEMUDA PANCASILA BALI Pada gelaran acara kali ini, MPW PEMUDA PANCASILA berkolaborasi dengan Atlas Beach Club untuk menjaga alam Bali karena Atlas Beach Club sendiri terletak di pinggir pantai Berawo. Ujar anak Agung Bagus Trichandra Arka selaku ketua MPW PEMUDA PANCASILA BALI. PEMUDA PANCASILA berkolaborasi, kita upayakan usaha-usaha seperti ini berkolaborasi dengan pengusaha-usaha yang ada di Bali untuk bagaimana menjaga alam di Bali. Kebetulan Atlas saja ada posisinya di pantai sehingga kita bisa berkolaborasi dengan Atlas. Tri Hita Karana sendiri terdiri dari pariangan, pawongan, dan pelemahan. Anak Agung Bagus Trichandra Arka juga menjelaskan tentang kegiatan hari ini. Hari ini adalah kegiatan bersih-bersih pantai. Sebentar jam 9 kita mulai untuk pelaksanaan donornya, donor darah. Sekarang ini sekalian sekretikus kita bagaimana kita menjaga alam karena hubungan dengan alam. Jadinya kita lepas pelepasan burung dan pelepasan satu ekor, kau duke, kau kecil ya, penyu. Nah ada penyu satu ekor bagaimana kita berkolaborasi juga dengan alam, berteman dengan alam. Semoga alam selalu bisa berteman dengan manusia, berdamai dengan manusia. Yaitu dua kegiatan hari ini kita laksanakan. Nanti lagi hari pas dilem, dua hari lagi kita adakan kegiatan untuk bersama-bersama di Purung Batukaru. Dalam hut kali ini ada beberapa kegiatan seperti bersih-bersih pantai, lepasan penyu dan burung, donor darah, dan pemotongan tumpeng sebagai simbolis hut pemuda Pancasila. Dalam kegiatan ini turut hadir 300 anggota yang meramaikan acara hari ini, hujar anak agung bagus dari Chandra Arka. Kegiatan ini kita undang semua ketua MPC-nya dan MPO, dan kerjasama dengan SAKMA, bagian dari generasi muda PMP, dan Sri Kandi Pemuda Pancasila. Kurang lebih ada 300 anggota yang hadir, yang gimana kerjasama ini, kegiatan ini kita laksanakan bertiga, antara PP Bali, SAKMA Bali, dan Sri Kandi PP bekerjasama dengan MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Badung sebagai pelan rumah dan panitia penyelenggara adalah dari SAKMA Pemuda Pancasila Bali. Anak agung bagus dari Chandra Arka juga menjelaskan tentang visi-misi Pemuda Pancasila untuk Bali. Ya, untuk Bali sendiri, gimana pun juga, Organisi Pemuda Pancasila merupakan organisi ideologi yang menjaga Pancasila dan keutuhan NKRI. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana di Bali bagian dari salah satu organisi orman masyarakat yang menjaga tatanan, tatangan etika, dan bagian untuk menjaga alam, terutama karena kita tahu sendiri alam di Bali merupakan satu daerah tujuan wisata yang terkenal dengan alamnya, dan bagaimana Pemuda Pancasila dalam ranah untuk menjaga alam dan menjaga keamanan dan budaya, adat siadat, itu bagian dari Pemuda Pancasila untuk menjaga keutuhan, karena format Pemuda Pancasila yang tidak membedakan agama, ras, dan golongan. Nah, kita wujudkan di sini, bagaimana anggota Pemuda Pancasila di Bali juga kita tidak mengenal. Dia dari mana, tapi bagaimana dia di Bali untuk menjaga adat dan budaya dan alam di Bali.